Intro Halo para ojo musuh channel Kali ini saya akan membahas tentang 5 senjata ninja paling mematikan dalam serial anime naruto Tetapi sebelum itu tolong like, share, dan subscribe Biar saya semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih berkualitas Silahkan subscribe 5 senjata ninja paling mematikan dalam serial anime naruto Dalam anime manga naruto, seorang yang jadi kuat memang berasal dari cemampuannya dalam menggunakan strategi, ilmu, dan jutsu yang dikuasainya Namun, tidak jarang juga senjata dapat sangat membantu shinobi tersebut setiapun bukan menggunakan genjutsu murni Berikut merupakan 5 senjata tersebut di anime manga naruto Yang pertama Samehada Senjata ini digunakan oleh Kisame Hoshigaki, Killer B, dan Shusumi Hoshigaki Samehada bisa dikatakan merupakan pedang yang paling hebat dari pedang lain milik 7 legenda pedang Pedang ini mempunyai daya hidup dan kemampuan sendiri Tidak bisa dikontrol dengan mudah dan memiliki kemampuan yang hebat Yaitu mengusap cakram musuh-musuhnya Kisame dan Samehada nampaknya mempunyai hubungan yang erat dan tak terpisahkan Bahkan, dia dapat bersatu dengan Kisame untuk membentuk suatu tubuh hiu dengan kekuatan yang sangat luar biasa Karena hubungannya mereka yang erat, Samehada bahkan menangis ketika Kisame tewas Setelah Kisame tewas, Samehada lalu digunakan oleh Killer B Dan di era Boruto, pedang ini lalu dipegang oleh Shizuma Hoshigaki Remaja yang satu klan dengan Kisame Kedua, Kusanagi Senjata ini digunakan oleh Orochimaru Pedang Kusanagi merupakan senjata andalan Orochimaru Yang seringkali digunakan dalam berbagai pertarungan Bentuknya seperti pedang biasa Kan tetapi dengan ketajaman yang sangat luar biasa Enma, yang merupakan hewan panggilan Hiruzen Mengatakan bahwa Kusanagi dapat membuatnya sakit Meskipun tubuh Emma sangat keras Itu menandakan bahwa pedang Kusanagi amatlah sangat tajam Orochimaru dapat mengendalikannya dari jarak jauh Dan merubahnya menjadi ular yang dapat ia kendalikan Dalam suatu waktu, diketahui pula Orochimaru menyembungikan Kusanagi dalam tubuhnya Dan mengeluarkannya melalui mulutnya Senjata ketiga Gunbei Senjata ini digunakan oleh Madara dan Obito Berbentuk kipas besar yang tidak dapat dilipat Gunbei merupakan senjata turun-temurun dari klan Uchiha Dan terlihat dibawa oleh Madara Uchiha saat berperang Baik di zaman klan maupun saat bentuk dengan Hazirama Merupakan senjata andalan Madara Gunbei dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk bertahan Saat menggunakan topeng, Obito diketahui menggunakan senjata ini Sekaligus melabui musuhnya bahwa dia adalah Madara Totsuka Senjata ini digunakan oleh Itachi Pedang Totsuka merupakan pedang yang sangat dikagumi kehebatannya Bahkan Orochimaru telah mencarinya dan mengincarnya seumur hidup dia Tetapi dia tidak menemukannya Sang pengguna Itachi menggunakan Totsuka Yang digabungkan dengan Susano miliknya Dengan pedang ini Itachi dapat memotong Orochimaru dalam bentuk ular berkepala delapan Yang merupakan segel kutukan untuk Sasuke Hal tersebut membuat Orochimaru tersegel dan menghilangkan segel kutukan Sasuke Senjata yang kelima Nuno Boko Senjata ini digunakan oleh Hagoromo Otsutsuki Dan Bito Uchiha Pedang Dewa ini berbentuk seperti untian DNA pada dunia nyata Dan merupakan pedang legenda di anime Manga Naruto Pedang ini digunakan untuk menciptakan dunia oleh Hagoromo Dalam penguasaan Obito Pedang ini Kusat karena serangan pedang Susano milik Sasuke Yang diperkuat dengan chakra dari Kurama Nah bagaimana menurut teman-teman Apakah kalian pernah melihat senjata-senjata ini beraksi Jika kalian pernah melihatnya Itu menunjukkan bahwa kalian adalah Percinta anime Naruto sejati Terima kasih Bye bye